selamat menikmati Kandang Sabi di EPP Undip digunakan utamanya adalah untuk proses pembelajaran dan penelitian Kandang Sabi tersebut memfasilitasi praktikum mahasiswa maupun magang mahasiswa dan dilakukan juga untuk penelitian presen yang tujuannya adalah untuk mengejar indeks kinerja utama universitas yaitu berupa publikasi internasional sudah banyak sekali publikasi internasional berikutasi yang dihasilkan dari Kandang Sabi tersebut salah satunya adalah jurnal internasional yang ada di veterinary medicine dimana disitu menggunakan beberapa produk hasil patent dosen yang ada kemudian juga menggunakan ribet-ribet pertanian seperti serabut selapa yang sampai saat ini menunjukkan publikasi internasional yang di targetkan kepada EPP dimana target yang diberikan untuk tahun 2021 ini sebesar 64 dengan adanya Kandang Sabi tersebut akan mendukung pencapaian indeks kinerja utama terutama untuk publikasi internasional yang ada menurut saya dengan adanya kandang sapi potong dan sapi perah di EPP Universitas di Ponegodo kami merasa terbantu sebagai mahasiswa karena disini kami bisa belajar dan memperoleh pengalaman melalui Bapak Kepala Kandang yaitu Pak Bowo kami diajari cara memberikan pakan, cara untuk sanitasi dan cara untuk melakukan pemerahan yang baik dan benar jadi intinya kami sebagai mahasiswa merasa terbantu dengan tidak usah mencari tempat yang jauh-jauh disini pun kami sudah disediakan tempat yang sangat baik selamat menikmati 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 selamat menikmati